Intro Oke Halo guys, welcome back to my channel Balai lagi dengan aku di Alin Channel Gimana kabar kalian? Baik-baik kalau ya harus tetap baik dan juga harus sehat ya guys Oke guys, jadi di video kali ini beda seperti video biasanya Kalau video biasanya aku buat unboxing dan lain sebagainya Sekarang aku mau cerita ke kalian Aku mau curhat ke kalian Tentang sesuatu pengalaman Maaf ya guys Oh iya Maaf ya guys, sebelumnya aku nge-record di dalam mobil Kenapa? Di dalam rumah aku banyak banget orang Jadi aku juga malu mau nge-record di situ Jadi aku putus nge-record di mobil Endiain mobilnya orang tua cowok aku Jadi kita itu sedang bertukar mobil Seperti itu Jadi guys, video kali ini tuh beda Seperti video biasanya Kalau video biasanya unboxing, endiareview dan lain sebagainya Kali ini aku bakalan ceritain pengalaman aku Menurut aku ini sih pengalaman paling buruk Yang pernah aku rasakan Kenapa aku bilang kayak gitu? Ya, karena itu pertama kalinya aku nemu orang kayak gitu Oke guys Sebelum ke videonya Buat kalian Jangan lupa ya Di-like, komen dan juga subscribe Jangan lupa juga di-share ke temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian juga tau tentang video dari aku Dan buat kalian Jangan lupa juga di-pencet tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video dari aku Oke guys Seperti yang udah ada di judul Kalian bisa lihat Bahwasannya aku bakal menceritakan pengalaman buruk aku Ketika aku kos Eh ya guys Jadi aku tuh dulu pernah magang Di Surabaya Yaitu di Bandara Juanda Nah, jadi dulu tuh Pas waktu aku magang di bandara Itu selama 3 bulan Nah, 3 bulan ini Aku deket sama cowok aku gitu Maksudnya tuh Rumah aku deket sama cowok aku Karena aku disana ngekos Jadi untuk ketemu pun Kita bisa setiap hari gitu Beda, kalau dulu sekarang kan aku harus LDR lagi sama dia Nah, jadi pas waktu Sejalannya waktu aku magang di bandara Selama 3 bulan Aku nambah Aku nambah uang kos 1 bulan Jadi aku 1 bulan masih ada di Surabaya Ya, aku disana cuma mau istirahat aja gitu Oke, jadi disini aku bakal nyeritain kejadian itu Jadi selang beberapa hari Atau selang beberapa waktu Pas waktu aku 1 bulan udah istirahat Di kos aku yang ada di Surabaya Kalian tau kan Surabaya itu panas Kalian tau kan Kalau si Dorje itu panas banget gitu kan Tau kan Nah, apalagi aku tuh tipe orang yang kayak gini Kalau panas gak panas Aku suka es Jadi aku tuh kesukanya emang es guys Apa-apa es Di apa-apa es Selalu es Gak pernah berhenti apa-apa Jadi gak pernah minum air panas Apalagi di hawa Di hawa-hawa yang panas Kayak di Surabaya Dan juga si Dorje gitu kan ya Nah, jadi pas waktu itu kan Seberjalannya waktu Beberapa hari Itu aku tuh Pengen banget beli es guys Saking panasnya Aku orangnya paling gak kuat Kalau sehari gak minum es tuh Gak bisa, gak tahan Bahkan di rumahku yang ada di Rampani Ini pegunungan pun aku suka gitu sama es Nah, pas waktu posisi aku pengen banget beli es itu Di kos aku tuh gak ada kendaraan Kendaraan aku Sebenernya sih bukan kendaraan aku ya Lebih tepatnya ini kendaraan cowok aku Itu aku pinjem memang di Surabaya Nah, jadi pas waktu itu cowok aku juga masih butuh kendaraan itu Kan aku juga udah gak kemana-mana Gak maging dan lain sebagainya Ya, otomatis yaudahlah bawa aja Soalnya aku udah gak terlalu butuh Maksudnya tuh kayak gak terlalu penting Buat kemana-mana gitu Maksudnya tuh udah gak kemana-mana Diam di rumah Ngapain Soalnya udah gak maging Udah selesai gitu Jadi setelah itu Pas waktu aku Keinget Kalau di kos aku gak ada kendaraan Itu posisinya temen aku juga udah pulang semua Udah berberes semua Selama beberapa hari itu baru kejadian Nah, jadi pas waktu itu Aku keinget Kalau di kos aku gak ada kendaraan Otomatis kan Kalau aku mau beli kan Jauh juga kan ya guys Tempatnya tuh jauh banget Harus pake sepeda Kalau gak gitu jalan kaki Kalau jalan kaki itu pun jauh banget Gak tau ya berapa meter aku Eh, ya berapa meter aku gak tau Tapi jauh banget Nah, setelah itu Aku keinget sama Kondisi aku gak ada kendaraan Yaudah lah Aku putusin buat Beli di Shopee Food Es batu Mungkin sebenernya Kalau aku gak cerita ke kalian Kalau tempat es batunya jauh Mungkin kalian mikir Kayak Es batu doang Kenapa harus beli di Shopee Food Shopee Food gitu Kayak kejauhan gitu loh Mahal lagi Mungkinnya gitu Kalian pasti mikir ke kalian gitu Makanya ini aku jelasin Kalau tempat es batunya itu jauh banget Makanya aku putusin Buat beli es batu di Shopee Food Nah, setelah aku beli di Shopee Food itu Aku nunggu lah beberapa menit Tunggu bapak itu Manterin ke Es batu aku ke kos gitu Nah, pas waktu udah aku pesan Bapak itu chat Mbak, ini saya sudah ada di depan Selang beberapa menit Ternyata bapak itu udah ada di depan guys Nah, setelah ada di depan Bapaknya chat sama aku Mbak, ini saya udah ada di bawah gitu Saya bilang dong Aku bilang Kayak gini Oh iya pak Boleh gak diantar ke kamar Gitu Maksudnya diantar ke kamar Maksudnya ke depan kamar Maksudnya kan tempatku langsung Soalnya posisinya Aku pake baju pendek-pendek guys Soalnya kan disana panas Jadi aku tuh Paling gak tahan sama panas Jadi aku tuh suka pake baju pendek Gitu Nah Setelah itu Bapaknya bilang Aduh mbak, gak bisa Ini kebanyakan gitu Soalnya emang Ternyata es batunya sebanyak itu guys Oke Jadi setelah itu Aku turun lah ya Soalnya Bilangnya bapaknya gak bisa bawa mbak Gitu Otomatis aku turun Aku pun juga gak Kepikiran apapun Tuh aku langsung turun Aku pake baju pendek-pendek So aku pikirkan Pas waktu aku turun ya Aku turun tuh Bapaknya kayak udah tua Gitu loh Tua Kan Gini ya guys ya Kalo aku di desaku itu terkenal Orangnya tuh sopan Sopan terus kayak Maksudnya tuh kayak Gak sombong gitu Aku tuh Soalnya orangnya tuh gak bisa buat Kayak sombong Terus gak sopan tuh gak bisa gitu Jadi pas waktu itu aku turun lah ya Tanpa berpikir apapun Tanpa berpikir panjang Aku langsung turun guys And ya Pas waktu aku turun Kan aku beli makan Sama beli es batu Gitu Jadi pas waktu itu Aku bawa makanannya Oh iya pak Saya bawakan lah Saya bawa duun Jadi pas waktu itu Posisinya aku bawa dua es batu Jadi es batunya tuh segede ini Jadi aku bawa dua Dua sini Terus sini aku bawa makanan Terus bapaknya bilang gini Oh mbak kasihan mbak Jangan dibawa mbak Yang satu saya bawa Bilangnya gitu Gak usah pak Gak usah pak Gak usah gitu Nah pas waktu bilang Gak usah gak usah itu Tetap aja sama bapaknya Diambil Nah aku posisinya gini Ini tuh bayangin ya Bayangin ya Bapak ini tuh gini Jadi kan kegini kan Aku bawanya gini Oh gak usah mbak Jadi ini tuh badan aku tuh Agak ditarik kayak gini cuy Otomatis Kelihatan lah Apalagi Pas waktu itu Apalagi pas waktu itu Baju aku tuh melar banget gitu Pas waktu ditarik ya Langsung kelihatan lah Melar ngajar banget gitu Dalam hati Tapi aku tuh Orangnya kayak gak bisa Aku tuh takutan Kalau ada orang-orang gak gitu tuh Mau ternyata apa Dan lain sebagainya tuh Takut gitu Takutnya nanti Tambah di apa-apain Kan aku jadi takut Soalnya yaudah sih Aku diem aja gitu Aku diem aja lah Aduh Gimana ya Aku gak sopan Orang itu gitu Nah Pas waktu itu Aku Apa Bawa lah sebatunya Kan agak Abis setelah Ditarik baju aku Aku langsung Naik Oh iya pak gitu Aku Sampai Bilang sama hati aku Sampai kayak Gerem sendiri Sampai di hati aku tuh Bilang gini Kurang ajar banget Ini orang tua Gak punya adep banget Gitu Gak punya adep Gak punya sopan santun Kurang ajar banget Jadi orang Emang Aku tuh Meskipun bawa Aku tuh masih kuat Pikirku tapi Bapaknya kayak Apa sih Kurang ajar banget Emang Dia tuh Nyari kesempatan Dalam kesempitan Serius Ini tuh pengalaman aku Yang paling geli banget Buat aku ceritain Pengalaman yang bikin aku Geram banget Sama bapak itu Serius Nah setelah selang itu Aku langsung naik nih Nah setelah aku naik di kos Di depan pintu itu Langsung aku turunin Soalnya aku takut Gitu Kalau aku buka Aku turunin Langsung baju aku Kututupin Aku turunin Langsung Bapak taruh sini aja Bapakmu Oh iya Oh iya mbak taruh sini Iya gitu Nah itu posisinya Aku tuh Jalannya di depannya Bapak itu Di tangga Aku tuh takut banget Gitu Mana aku pake Celana pendek Kan ya Celana pendek Nah bapak itu Udah naik gitu Ya Tuhan Orang tuh Gimana ya Nah aku lanjutin dulu Aku kayak cerita Jadi pas waktu itu Aku suruh Taruh sini aja Taruh lah Orangnya Orangnya pergi Langsung Langsung aku masukin Semua barangnya Semua isbatu Makanan Segala macem Langsung aku masukin Ke kamar kos Nah dan setelah itu Setelah aku masukin Semuanya Langsung aku kunci Jendela Aku tutup Langsung Aku kasih komentar Yang mungkin Kritikan lah ya Kayak Gimana Kayak Dia tuh udah gak sopan Sama saya Gitu Jadi Ya aku bilang Apa adanya lah ya Enggak berani Langsung marah Di depannya Tapi aku bisa Bicara di Pesan itu Jadi waktu itu Aku kasih bintang 1 Sangat buruk Paling buruk Itu aku kasih bintang 1 Karena udah Kurang ajar banget Bapaknya Setelah aku kasih bintang 1 Aku kasih Penjelasannya Kalau aku tuh Gimana ya Bapaknya kurang sopan Tiba-tiba Nari baju saya Gini dan sebagainya Aku gak tau Sekarang bapaknya Kayak gimana Keadanya Aku tuh gak tau Dia dikasih Apa Peringatan apa enggak Sama Perusahaan Atau Orang yang memperkerjakan dia Aku gak tau But ini tuh Sesuatu pengalaman yang paling Bikin aku sakit hati banget Bikin aku kesel banget Geram Kayak Rasanya tuh Pengen nampol Pengen mukul Sebenernya Tapi aku tuh takut Gitu guys Sebenernya gak bisa sih Kalau emang Kamu berani lawan Orang-orang gak bener Kayak gitu Sebenernya Lawannya jarang Yang gak bener Kayak gitu Buat apa Kamu takut Gitu Banyak orang yang bilang Kayak gitu Tapi aku gak bisa Aku bisanya diem Gitu guys Jadi setelah itu Kita lah selang beberapa waktu Abis komen itu Aku cerita lah Sama pacar aku Dan lain sebagainya Sama pacar aku Sama mama Pacar aku Nah disitu aku cerita Setelah macem Terus kasih tau Makanya Jangan gitu lagi Lagi-lagi sayang Bilang lah Gini ya Nah cowok aku udah Bilangin aku semuanya Jangan sampe gini-gini lagi Gitu Aku kan takut ya guys ya Orang aku kan udah Di desanya Orang kan kayak Gimana gitu loh Ya takut ya gimana Aku sebenernya Kasian sama bapak itu Berhubung bapak itu Udah kurang najar sama aku Yaudah Aku berani Kayak gitu Gitu Bahkan Aku tuh Tiba orang Kalo beli-beli makan Di Shopee Food Atau apa Dan lain sebagainya Kalo ada kembalian Seribu 23 ribu Pasti aku kasihkan Ke drivernya Gitu Kok ada orang Kurang najar kayak gini Serius sih Kok maksudnya tuh Kayak ada orang Kayak gitu Gini ya Semuanya tuh Dilihat dari niatnya Gitu loh Kalo niatnya orang itu Baik Kalau niatnya orang itu Baik Orang itu Gak bakalan Berbuat kayak gitu Gitu sih Menurut aku Kalo emang dari dasarnya Memang bapaknya Kayak gitu Ya Sampai kapanpun Bapaknya bakalan Begitu Sekarang gini loh Kalo emang orang itu Bisa Jagai image nya Orang itu bisa Kayak Mengerti kayak Gimana ya Tau sopan Santun Adab Dan segala macem Kan pastinya Mikir gitu loh Meskipun aku cewek Meskipun kita Sebagai cewek gitu ya Mau kita tua Muda Dan sebagainya Gitu loh Kalo Kalo Kita Ataupun pikiran cowok Itu gak punya pikiran Kayak Macem-macem Atau kayak Pikiran negatif Atau Ya Pikiran-pikirannya Gak bener Gitu Gak mungkin lah Orang itu Sampai kayak gitu Tapi kalo beda banget Kalo orang udah Emang udah Terjerumus Kayak hal-hal Kayak gitu Terus orangnya Udah Apa ya Gak bener banget Itu beda banget Bisa dibedain kok Mana namanya Orang yang Baik sama Enggak itu Bisa dilihat Gitu loh Kayak orang ini tuh Bukan bisa dilihat ya Kayak Modinya tuh gini Ini bapak-bapak Aku juga gak tau Bapak ini sifatnya Kayak gimana Kan aku belum tau Gitu guys Nah jadi kayak Kita Ya harus hati-hati sih Itu salah aku juga Kenapa aku harus Pake-pakein kayak gitu Dari aku sendiri tuh Emang gak sengaja Sebenernya guys Aku juga bingung Gitu loh Kok bisa Aku gak punya pikiran Buat nutupin Pake baju tertutup Gitu Aku gak punya pikiran Saking keburunya Takut Apa Karena pas waktu itu Aku tuh Bingung sama bapaknya Kasian Pas waktu aku liat Bapaknya ternyata Tunggu agak sih Otomatis Langsung aku Buru-buru lah Nah jadi pas waktu Buru-buru Ngebawa Dan ya itu Kejadiannya Iya meskipun Mau cewek pake Baju kayak gimana pun Kalau bapak Bapaknya bisa Jaga hati Dan juga pikiran Gak mungkin gitu loh Gak mungkin Melakuin hal kayak gitu Tapi ini menurut aku Udah Buruk banget sih Berani bapak itu Kayak gitu Pasti dipikirannya Ya udah kotor banget Gitu Menurut aku Just is pengalaman Yang sungguh Buruk Menjijikan Dan juga Aku sangat geling Mungkin aku Cuman cerita itu aja Sama kalian Hitung-hitung Buat Hitung-hitung Buat kalian Buat jaga diri Buat jaga diri Dari Dari siapapun Driver pun juga Driver pun juga Penting Meskipun pake-pake Apalah Dan lain sebagainya Kalo masih di rumah sendiri Masih Mending ya Soalnya ada orang tua Gitu Kalo di coach Itu beda lagi Gitu Buat kalian sih Ini buat Pembelajaran aja Buat kalian Jangan pake Mungkin pakean yang Kurang sopan juga sih Menurut aku Ya aku salah juga Tapi menurut aku Ini pembelajaran Buat kalian aja Hati-hati Soalnya gak semua orang tuh Baik gitu Udah hati-hati aja Soalnya aku tuh Setelah Setelah Tau Itu Setelah Tau Driver kayak gitu Aku jadi trauma Takut Buat pesen apa-apa Itu takut banget Serius sih Semoga aja Kalo misalnya Ada yang tau Atau yang kenal Dengan bapak ini Semoga aja Bapak ini juga bisa Dapet hikmah Bisa berubah lebih baik lagi Gak jadi orang yang Selengean Menurut aku Udah bapak-bapak Udah orang tua banget Udah Waktunya mikirin Anak dan juga keluarga Bukan mikirin diri sendiri Kesenangan Hawa nafsu Dan lain sebagainya Ya sih Menurut aku itu aja Buat kalian Makasih banget Yang udah dengerin cerita aku Dari awal sampe akhir Maaf kalo Mungkin aku berbicaranya Terlalu bulet Maaf banget ya guys ya Kalo aku bicaranya Mungkin kurang Kurang efektif Atau kurang Kayak kurang jelas Atau Berbelit-belit Berbulet-bulet Gitu Atau Kayak Bertele-tele Mungkin aku minta maaf Soalnya Ini tuh pertama kalinya Aku Curhat Di Sini Di konten aku Kayak gitu sih Buat kalian hati-hati ya guys ya Oke Mungkin videonya sampe sini dulu Makasih buat kalian Yang udah tuntunin dari awal sampe akhir Jangan lupa lah Comment dan juga subscribe Jangan lupa juga Di share ke temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian Juga tau tentang video dari aku Jangan lupa juga Di share ke temen-temen kalian Jangan lupa juga Di pencet tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video dari aku guys Makasih Love you See you I'm stuck with 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 you